Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo, RS UPN Dr. Cipto Mangun Kusumo akan segera memiliki bangsal perawatan COVID-19. Kehadiran ruang perawatan khusus untuk penanganan pasien COVID-19 diinisiasi oleh CT Corps bersama Bang Mega, Indofood, dan Astra. Sebagai bentuk kepedulian atas pandemi COVID-19 di Indonesia, CT Corps bersama Bang Mega, Astra, dan Indofood memberikan sejumlah bantuan perlengkapan medis ICU dan HCU senilai Rp45 miliar kepada RS UPN Dr. Cipto Mangun Kusumo. Nantinya sejumlah perlengkapan medis tersebut akan digunakan di bangsal khusus pasien terdampak COVID-19 di gedung Kiara Ultimate, RS UPN Dr. Cipto Mangun Kusumo yang kehadiran yang juga diinisiasi oleh CT Corps bersama Bang Mega, Indofood, dan Astra. Nah, tidak ada lain dan tidak bukan. Sebenarnya kami semua merasa prihatin terhadap apa yang menimpa bangsa kita khususnya karena infeksi COVID-19 ini. Tentu kita semua berharap badai segera cepat berlalu. Permasalahan cepat selesai. Nah, oleh karenanya kami semua ingin mencoba berkontribusi untuk membantu dua pusat pandemi yang kami anggap menjadi hal yang diperlukan. Yaitu Jakarta dengan bantuan melalui rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, yang kedua Surabaya melalui rumah sakit di Perusahaan Selangga. Nah, kedua bantuan ini kita berharap bahwa dapat membuat pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik-baik dan bisa mengurangi tingkat kemandian dan sehingga yang kita harapkan adalah tentu banyak keluarga yang tidak sampai kehilangan agota keluarga ini. Oleh karenanya, Pak Menteri Kesehatan ingin saya sampaikan, peralatan yang kami sembuhkan ini adalah peralatan-peralatan yang relatif canggih dan sangat modern dan bisa digunakan untuk 10-15 tahun yang akan datang. Nah, kami berharap tentu peralatan medis ini juga dapat efektif digunakan tidak hanya pada masa COVID ini, tetapi juga dapat kita gunakan setelah masa COVID ini selesai. Jadi memang alat-alatnya dimiliki sangat luar biasa berupa ventilator, kemudian monitor, monitor-monitor, sehingga pasien itu bisa terlihat bagaimana kondisi tekanan dalam dan lain-lainnya dari jarak jauh sehingga perawat tidak harus langsung menyentuh selanjutnya dari gambaran yang ada di monitor di sini. Kemudian juga beberapa alat yang namanya siri pump atau infusion pump untuk masukkan ke dalam pasien itu secara terus-menerus, kemudian juga oxygen portable. Jadi memang banyak sekali yang diberikan kepada kami. Penyerahan bantuan sejumlah perlengkapan medis untuk penanganan pasien COVID-19 dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Tayyip, Direktur Indo Food, Francisco Swilirang, dan GM Head of Corporate Communication Astra, Boy Kelana Subroto. Jadi kami menyadari bahwa kapasitas atau alat-alat peralatan rumah sakit yang cukup itu juga merupakan salah satu faktor untuk penyembuhan pasien COVID-19. Karena itu dipelakarsai oleh Cetikop, dengan Bank Mega, Indofood, dan Astra, kita mencoba untuk menambah kapasitas peralatan kesehatan maupun ruang kesehatan bangsal-bangsal dari dua rumah sakit di Indonesia, di TAPAWAL, yaitu di rumah sakit infeksi air langga, dan hari ini penyerahan bantuan untuk rumah sakit di Cipomang, Nkosomo. Jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya ruang perawatan, alat-alat kesehatan yang bagus, yang memadai, kita bisa berperan aktif dan menjadi solusi untuk penyembuhan dari pasien COVID-19 ini. Bantuan alat medis yang diberikan untuk penanggulangan COVID-19 diantaranya 20 bed ICU, 75 bed HCU, 128 slices MS CT scan, 1 digital mobile x-ray, 20 ventilator, 95 monitor bed, 105 infusion dan syring pump, EKG dan defibrillator, central monitor, oksigen mobile, dan kelengkapan pendukung lainnya. Dengan bantuan yang diberikan, gedung Kiara Ultimate akan bisa menampung 41 pasien di ruang ICU dan 61 pasien di ruang HCU dengan kondisi pasien sedang hingga berat. Selain RS UPN, Dr. Cipomang, Nkosomo, bantuan serupa juga telah diberikan kepada rumah sakit infeksi Universitas Erlangga, Surabaya. JT Corp adalah grup perusahaan yang juga membawahi CNN Indonesia TV. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.